Wow, mengerikan coy, ternyata Ritz Letting Wear Pack Mang Fabio Quartararo terbuka saat crash di MotoGP Aragon 2022. Halo coy, jumpa lagi di channel ini di seputar MotoGP 2022, kalau belum subscribe, subscribe dulu, oke lanjut coy. Sebuah foto tangkapan layar dari kejadian saat Fabio Quartararo terjatuh di lap pertama MotoGP Aragon 2022. Peristiwa itu bisa kau akses dari video MotoGP.com, di detik ke-25 memperlihatkan satu gambar yang cukup mengagetkan coy, yaitu terlihat bahwa sepertinya bagian depan dari wear pack Alpine Stars yang dikenakan Fabio terbuka, melepas chest protector dan memaparkan bagian depan tubuh pembalap Perancis yang memang terbiasa tidak menggunakan inner suite ini. Masih jadi misteri penyebab jelas mengenai kejadian ini. Kejadian ini tentu mengingatkan kita semua pada kejadian di mana Ritz Letting Wear Pack Quartararo yang terbuka tahun lalu di Grand Prix Catalunia 2021. Setelah itu Alpine Stars gercep mengupdate produk mereka yang dipakai oleh cukup banyak pembalap kelas MotoGP dengan memperlebar bagian protektor velcro dari Ritz Letting. Diinfokan bahwa setelah kejadian ini, Alpine Stars telah mengirim wear pack balap milik Fabio Quartararo ke Italia untuk menganalisis apa yang terjadi dan menentukan apakah pembukaan Ritz Letting disebabkan oleh mekanisme proteksi velcro. Jahitan, atau ada penyebab eksternal yang terjadi setelah benturan dengan bagian belakang motor Mark Marquez, seperti aktifasi airbag yang tergabung dalam setelan itu, atau karena benturan dengan motor seperti kita ketahui memang Yamaha M1 sempat berada di atas tubuh Fabio sesaat setelah terjatuh. Untungnya dengan keadaan Ritz Letting terbuka tersebut, jika maman sekalian lihat di video Fabio mayoritas berada dalam keadaan terlentang. Ia hanya berada dalam keadaan tengkurap di akhir crash ketika berada di daerah Green Line dengan kecepatan luncur yang lebih rendah ketimbang saat terpelating sehingga mungkin ini hanya meyebabkan besot-besot memerah di bagian dadanya. Fabio sendiri dalam status media sosialnya sudah berada dalam perjalanan menuju Jepang saat ini. Nah, bagaimana komentar Anda mengenai kejadian ini? Silakan tulis di kolom komentar saja cuy. Terima kasih telah menonton!